Ya, ini di pagi hari yang sejuk di wilayah Kaliurang, ayat atas bagian Yogyakarta gitu ya. Ini gunung Pelawangan, sebelah sana gunung Turgo nggak kelihatan. Di situ ada gunung Rapi ya, hujung itu. Kelihatannya pendek, tapi kalau kita naik sebentar itu langsung kelihatan tinggi sekali ya. Nah ini di Museum Gempa Prof. Dr. Sarwiti di Kaliurang pagi ini. Acara rutin kita tetap pagi ya. Ya, biasa nanti siang menerima kunjungan-kunjungan ya, kerja maupun kunjungan dari masyarakat umum, wisatawan ya. Terus juga ada kunjungan dari mitra-mitra kerja yang ingin bekerjasama untuk membesarkan museum ini. Karena visi museumnya adalah untuk mengedukasi atau ikut berpartisipasi dalam dunia kebencanaan ya. Pengurangan risiko bencana, terutama risiko bencana gempa ya. Tapi juga bencana yang lain tentu seperti erupsi Gunung Melapi juga, bencana-bencana Tansir, Longsol. Ada juga bahan-bahan di dalam seperti itu. Tapi fokusnya di sini adalah pengurangan risiko bencana gempa di Indonesia. Karena wilayah kita di Indonesia adalah rawan gempa ya. Sehingga kita perlu banyak tempat-tempat seperti ini nanti bisa digunjungi oleh masyarakat. Karena kalau kita mengandalkan pendidikan formal dan program dari satu sisi saja itu terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan ya. dimana sekitar 80-90 persen wilayah Indonesia ya sekitar 200-an. 10 jutaan lah berada di wilayah yang mungkin terdampak gempa sewaktu-waktu begitu ya. Nah ini tentu pekerjaan yang berat untuk kita semuanya karena kebanyakan dari korban itu adalah karena satu memang tidak belum pernah mengadakan simulasi latihan bagaimana cara penyelamatan. Yang kedua adalah bahwa bangunan-bangunan yang mereka tempat itu tidak tahu itu apakah tahan gempa atau tidak. Nah ini tantangan kita, tantangan kami terutama teman-teman dari para komunitas yang tergabung dalam wisata atau wisata edukasi gempaan dan umumnya adalah di komunitas pengurangan risiko bencana gempa. Ya baik di Indonesia maupun kita jaringan dengan teman-teman luar negeri begitu. Nah ibu bapak sekalian, surat-surat sekalian ya itu kita memerlukan banyak mitra untuk pekerjaan sini dan tentu saja ini tidak hanya dilakukan oleh satu pihak pemerintah saja atau swasta saja tidak tapi pemerintah dunia usaha ya masyarakat terus perguruan tinggi atau akademisi periset ya juga termasuk juga nanti adalah periset terus ada lagi satu itu adalah media masa begitu ya. Nah itu. Jadi ada pintah helik lah ya. Lima itu kita kerjasamakan sehingga bisa menjangkau lebih luas lagi. Untuk upaya pengurangan risiko bencana gempa. Terima kasih. Ini hari ini tanggal berapa ya? Ini harinya Rabu gitu ya. Kamis ya, Kamis. Jadi Kamis ya tanggal 13 lah begitu ya Juli tahun 2000. Kemis tanggal, betul ya, tanggal 13 Juli tahun 2023 di wilayah Lereng Merapi, di Kaliwang Kota Wisata Indonesia. Ya, makasih.